Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, nama saya Tata Duratil Aya Nasifah dengan NIMP 27226023053 dari D3 Fisioterapi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi sistem pernafasan. Sistem pernafasan Sistem pernafasan merupakan proses pengumpulan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Fungsi utama sistem pernafasan adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Sistem pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan atas yang terdiri dari hidung, paring, dan laring, sedangkan sistem pernafasan bawah terdiri dari trachea paru-paru, bronchus, bronchialus, dan alveolus. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang utama. Memiliki dua lubang atau kaufung nasi dipisahkan oleh sekat hidung yang disebut setuk nasi. Di dalamnya terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyari udara, debu, kotoran, dan benda-benda asing lainnya. Naris interior adalah saluran-saluran yang ada di dalam rongga hidung, yang dilapisi oleh selaput-selaput landir yang kaya akan pembuluh darah bersambung dengan lapisan paring. Yang kedua ada paring. Paring atau disebut juga dengan tekak berbentuk seperti pipa yang terdiri dari otot. Paring merupakan persimpangan antara saluran udara dan saluran tempat jalan makan yang berada di bawah dasar tekora. Pada bagian belakang paring atau posterior, terdapat laring atau tekak tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Fungsi utama paring adalah menyediakan saluran bagi udara yang masuk atau keluar, dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelar. Paring juga menyediakan ruang dengung atau resonasi untuk suara percakapan. Yang ketiga ada laring. Laring terletak setinggi vertebrae cervical 4-6. Laring juga bertindak sebagai pembentukan suara. Laring atau pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorok yang disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan, dibawahnya dengan cara menutup secara cepat pada simulasi mekanik, sehingga menjaga masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Yang keempat ada trachea. Trachea atau balang tenggorok merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Sebelah dalam diliputi oleh selaput gendir yang berbulu getar yang disebut sel bersila, hanya bergerak ke arah keluar. Panjang trachea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polas. Fungsi trachea adalah sebagai jalur masuk dan buangnya udara untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kelima ada bronchus. Bronchus adalah cabang tenggorok merupakan lanjutan dari trachea. Ada dua buah yang terdapat pada ketinggian veterba torakalis 4 dan 5, mempunyai struktur serupa dengan trachea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronchus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronchus kiri. Terdiri dari 6-8 cincin mempunyai 3 cabang. Bronchus kiri lebih panjang dan lebih ramping dari yang kanan. Terdiri dari 9-12 cincin yang mempunyai 2 cabang. Fungsi bronchus adalah menjaga kualitas udara yang masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam ada bronchialus. Bronchialus adalah cabang dari bronchus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronchus ke avelus. Pada bronchialus tidak terdapat cincin, dan pada ujung bronchialus terdapat gelombung paru atau hawa. Yang terakhir ada alveolus. Alveolus adalah bagian paru-paru yang memiliki bentuk unik, mirip kantong kecil yang berkerumunan seperti buah anggur. Alveolus berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!